Intro Singkat dan padat saja Ibu Bapak Jemaah Alhamdulillah Mari kita Dalam hati Ekspresikan Rasa syukur Dimana kita bisa berdua Dengan akulat suci Bapak Ibu sudah syukur atau belum? Ucapkan Bapak Ibu ya Alhamdulillah Dengan rasa syukur Nanti akan muncul rasa bahagia Dengan bahagia Kita kedatangan tamu Maka kita akan menyebut tamu Ramadhani Dengan penuh syukat kita Dan kita nanti akan semangat Selama sebulan penuh Berkuasa Ramadhan Ibu Bapak Setiap amal ibadah itu Memerlukan syarat dan berkuasa Termasuk ibadah puasa Ramadhani Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadisnya Yang dilatihkan oleh Abu Hafsin Umar ibn Khotob Beliau bersabda Innamal amal amalu bin niyati Sesungguhnya Setiap amalu tergantung Niatan Termasuk ibadah puasa Ramadhan ini Apabila tidak diniatkan Maka Bapak Ibu Kita pernah mendengar Ini sering disampaikan oleh Para membalik Rasulullah bersabda Banyak sekali orang berkuasa Ramadhan Bahkan tidak ada satupun Orang beriman yang tidak kuasa Tetapi karena Fikih siangnya Tidak dipelajari Fikih puasanya Tidak dipedulikan Syarat rukunya Tidak dipelajari Dan hal-hal yang membatalkan puasa Tidak dipelajari Ibadah puasanya ini Kata Rasulullah Laisalahumin siyamihi Tidak ada Dapat apapun dari puasanya Kecuali lapar dan Dahaga Bapak Ibu Mau tidak Ibadah puasanya Tidak dapat pahala Tidak ya Kita ingin puasa kita Dapat pahala Dapat Rahmat dan lain sebagainya Oleh karena itu Dalam Ajaran Islam Madhab Syafi'i Kita di Indonesia ini Harus mengetahui Bahwa Puasa Romantun itu Harus Diniati Dan niat ini Harus Dicanangkan Di malam Hari Madhab Syafi'i Berpendapat seperti ini Berdasarkan hadis Rasulullah Riwayat Imam Bukhuri Malam Siapa yang tidak Menginapkan niat Sebelum Fajar Maka Puasanya Tidak Diterima Artinya apa Jamaah Dalam Madhab Syafi'i Orang yang Lupa niat Atau Sengaja Tidak niat Sampai Terbit Fajar Siddiq Kok tidak Niat puasa Yaitu yang Nanti akan Dituntun oleh Bilal Kok itu Tidak Dicanangkan Di malam Hari Maka Puasanya Tidak Diterima Sudah Diterima Tidak Diterima Bapak Ibu Orang Yang Lupa Niat Wajib Tetap Berpuasa Jadi Orang Yang Lupa Niat Itu Wajib Imsat Wajib Menahan Makan Dan Minum Sampai Maghrib Tetapi Puasanya Tidak Diterima Kalau Nekat Misalnya Oh saya Terkadung Terlanjur Lupa Kok kemudian Makan Minum Daripada Perjumat Lah ini Dosa Jadi Makan Minum Di siang Hari Meskipun Puasanya Tidak Diterima Makan Minum Menjadi Dosa Besar Jadi Ini Sekretar Fikir Siam Bapak Ibu Mohon Bisa Dibahami Pentingnya Niat Di dalam Madhab Sofi Di dalam Madhab Yang lain Cukup Niat Sekali Untuk Keseluruhan Satu Bulan Nah Oleh Karena Itu Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Sekalian Menjaga Barangkali Kita Lupa Lupa Niat Kan Sayang Nanti 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 Tolong Di Ikuti Niat Untuk Menjamah Sebulan Tapi Ini Dalam Rangka Ikhtiyat Atau Hati Hati Bisa Dikuti Bapak Ibu Yang pertama Niat 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 Untuk Besok Meskipun Nanti Akan Sama Sama Juga Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Syawmawuddin An'adai Farbisahri Romadoni Hadihi Sanati Farbdollillahi Ta'ala Saya Niat Berpuasa Untuk Esok Hari Untuk Menjalankan Perintah Puasa Romadon Di Tahun Ini Fardu Karna Allah Ta'ala Nah Berikutnya Untuk Ikhtiyat Barangkali Kita Lupa Barangkali Nawaitu Syawmah Jami'i Syahri Romadoni Hadihi Sanati Taklidan Lil Imam Malik Farbdollillahi Ta'ala Saya Niat 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 Berpuasa Untuk Seluruh Bulan Hari Hari Romadon Di Tahun Ini Taklid Terhadap Imam Malik Fardu Farbd Kerana Allah Ta'ala Mudah-mudahan Apabila Terjadi Mungkin Lupa Bapak Ibu InsyaAllah Tetap Diterima Demikian Bapak Ibu Terakhir Sebelum Kita Laksanakan Solat Terakhir Baginda Nabi Dalam Sebu Hadis Riwayat Sahabat Salman Belum Memberikan Informasi Bahwa Barang Siapa Yang Mendekatkan Diri Di Bulan Sufi Romadon Ini Dengan Amalan Sunnah Termasuk Tarawih Tadarus Infah Dan Sedekah Dan Sebagainya Itu Dianggap Seperti Amalan Fardu Di Bulan Yang Jadi Bapak Ibu Jangan Malas Atau Jangan Banyak Ijin Dan Sebagainya Sunnah Sunnah Yang Dikerjakan Atau Amalan Sunnah Itu Nilainya Seperti Amalan Fardu Di Bulan Yang Lain Kata Rasulullah Siapa Yang Beramal Ibadah Dengan Amalan Fardu Itu Dianggap Atau Nilainya Sama Seperti Mengamalkan Amalan Fardu 70 Kali Lipat 70 Kali Lipat Amalan Fardu Di Bulan Yang Lain Maka Bapak Ibu Semangatlah Mulai Malam Ini Sampai Malam Terakhir Mudah-mudahan Kita Semuanya Beruntung Mendapatkan Lailah Lailah Tulkudar Karena Lailah Tulkudar Itu Dirahasiakan Kapan Tidaknya Yang Jelas Malam Hari Sejak Malam Pertama Sampai Malam Terakhir Siapa Yang Beribadah Berjumpa Dengan Lailah Tulkudar Ibadahnya Dianggap Lebih Bagus Dari Ibadah Seribu Bulan Atau 83 3 Tahun Lebih Demikian Waduh Alam Mari Kita Kerjakan Sholat Darawih Semoga Allah Menolong Kita